Intro Hai halo, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara yang amat dihormati Terdapat satu lagi kejutan daripada Presiden Bersatu Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Dimana pada hujung tahun lepas kalau saya tak silap Tan Sri Muhyiddin Yassin ada memohon pasport beliau untuk keluar negara Bagi tujuan pemeriksaan kesehatan Nah yang terkini pula saudara-saudara Dalam satu artikel daripada FMD menyatakan Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok Oh, Muhyiddin nak kemana sebenarnya nih? Nah ini menjadi persoalan Kenapa Muhyiddin tiba-tiba nak ke Bangkok pula? Adakah mungkin berkaitan dengan kesnya? Mungkin ada berkata Adakah Muhyiddin nak ke luar negara sebab nak lari? Nah itu menjadi persoalan Artikel daripada FMD menyatakan Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok Untuk pembukaan restoran Tetapi pihak pendakwaan membantah permohonan itu Kerana terdapat prosiding mahkamah pada 15 Februari ini Yang wajib dihadirinya Wow Adakah Muhyiddin disini nak larikan diri? Nah itu menjadi persoalannya Pasport Muhyiddin Yassin ditahan Mahkamah Session Kerana beliau berdepan Pertuduhan pengubahan wang haram RM200 Maafkan saya Pengubahan wang RM200 juta Dana dikaitkan dengan program Janawi Bawa Pegas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Yang berdepan Tiga pertuduhan pengubahan wang Membabitkan dana RM200 juta Dikaitkan dengan program Janawi Bawa Memohon pasportnya dikembalikan Buat sementara waktu Kali ini Presiden Bersatu itu Mahu ke Bangkok Untuk menghadiri Majlis Perasmian Prikiau Restoran dikendalikan Seorang rakyat Malaysia di sana Individu ini rapat dengan saya Dan membuka sebuah premis makanan halal di sana Dia mahu Saya hadiri majlis itu Kata Muhyiddin dalam afidavidnya Bagi menyokong permohonan itu Permohonan itu difailkan Tentuan Cehtan Jetwani & Company Pada 31 Januari lalu Pengurusi Perikatan Nasional itu berkata Beliau berhasrat ke Bangkok pada 15 Februari ini Dan pulang pada 21 Februari nanti Katanya Beliau akan memulangkan pasportnya Kepada mahkamah pada 23 Februari nanti Selain ke restoran itu Muhyiddin berkata lawatannya juga Termasuk menemui rakan dan Rakan di Bangkok dan kawasan lain di Thailand Sejak didakwa Saya tidak dapat jumpa mereka Tetapi pihak pendakwaan Membantah permohonan itu Dalam afidavid Membantah permohonan itu Timbalan pendakwa raya Zender Lim berkata Alasan diberikan Muhyiddin Tidak boleh disokong Beliau tidak ada hak atau keistimewaan Mendapatkan pasport itu Yang ditahan mahkamah Kerana masih berdepan Pertuduhan pengubahan wang haram Ini pasti satu kejutan buruk Untuk Muhyiddinnya sih Lim berkata Terdapat prosiding mahkamah Pada 15 Februari ini Yang wajib dihadiri Muhyiddin Beliau tahu perkara ini Tetapi masih menempah tiket penerbangan ke Bangkok Hakim Mahkamah Session Azura Alwi Dijadwalkan Mendengar permohonan Pihak pendakwaan Untuk menangguh semua prosiding berhubung Pertuduhan pengubahan wang Sementara menunggu Rayuan berkaitan pada tarik itu Hakim kini menetapkan permohonan Muhyiddin Untuk mendapatkan pasportnya Bagi pendengaran pada hari sama Pada 29 November lalu Azura membenarkan Muhyiddin mendapatkan pasport Buat sementara Bagi membolehkannya Bercuti Bersama keluarga di London Dan menjalani pemeriksaan Kesihatan di Singapura Pasport Muhyiddin diserahkan Kepada mahkamah Selepas beliau didakwa Atas pertuduhan Salah guna kuasa Dan pengubahan wang tahun lalu Beliau membayar jaminan RM 2 juta Ogos tahun lalu Mahkamah Tinggi Membatalkan empat pertuduhan Salah guna kuasa terhadapnya Atas alasan Ia kabur Cacat dan tidak berasas Karena ia Tidak menyatakan Butiran Kesalahan dilakukan Pihak pendakwaan Merayu Terhadap keputusan Di mahkamah rayuan Yang akan mendengarnya Pada 28 dan 29 Februari ini Nah saudara-saudara Artikel daripada FMT Muhyiddin mohon Passport ke Bangkok Untuk pembukaan restoran Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih Karena masih setia bersama Di dalam channel ini Tuan-tuan dan puan-puan Yang saya amat hormati semua Sebelum ini kita mendengar Nama Anak Mahadir Untuk Mengisytiharkan harta Dan akhirnya SPRM baru-baru ini Dalam satu pengumuman Yang mengejutkan Tuan-tuan Mahadir Muhammad Beserta anaknya sendiri Namun tidak disebut Mukris Di dalam hal ini Dua anak Tuan-tuan Mahadir Berdepan Pendakwaan Jika gagal Isytihar harta Kepada SPRM Nah saudara-saudara Yang amat dihormati semua Sebelum ini kita juga Melihat Bahwa Tuan-tuan Mahadir Tidak berpuasati Dengan keputusan SPRM ini Bahkan di dalam hal ini Beberapa pemerhati politik Juga ada membuat kenyataan Masuk Syabudin Husin Ataupun syabudin.com Adakah selepas ini Mukris Mahadir Juga akan terlibat Dengan Pengisytiharan harta ini Nah Untuk yang terkini Dua anak Tuan-tuan Mahadir Berdepan Pendakwaan Sekiranya mereka Gagal untuk Isytihar harta Kepada SPRM Ini pasti Satu kejutan buruk Untuk Tuan-tuan Mahadir Muhammad SPRM Belum Menerima Pengisytiharan harta Daripada Dua anak Bekas Perdana Menteri Tuan-tuan Mahadir Muhammad Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki Berkata Pihaknya Sudah menyerahkan Notis Mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 Kepada Mirzan Dan Tan Sri Mokuzani Pada bulan lalu Bagaimanapun Sehingga Kini SPRM Menunggu Notis Pengisytiharan Daripada Dua ahli Perniagaan Terbabit Kalau Tidak membuat Pengisytiharan Dalam tempoh Yang Ditetapkan Mereka Boleh Dituduh Gagal Mengisytiharkan Harta Tetapi Mereka Boleh Membuat Permohonan Selepas Tempoh Yang Diberikan Tamat Pertengahan Bulan Ini Katanya Beliau Berkata Demikian Pada Sidang Media Selepas Program Cakna Rasuah Bersama Pengamal Media Sarawak Yang Terut Hadir Pengarah SPRM Sarawak Datuk Mohamad Zaki Hasan Dan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik SPRM Kamarudin M. Ripin Azam Berkata Banyak perkara Lain Di dalam Skop Siasatan Kes Berkenaan Dan Pengisytian Harta Adalah Salah Satu Daripada Proses Siasatan Ini Bermakna Pendakwaan Terhadap Mereka Lambat Lagi Kerana Kita Perlu Melengkapkan Siasatan Pada 18 Januari Lalu SPRM Menghendaki Mirzan Mengisytiarkan Segala Aset Alih Dan Tidak Alih Yang Berada Dalam Pegangannya Sama Ada Di Dalam Atau Di Luar Negara Dalam Tempo 30 Hari Dari Tarik Notis Mogzani Pula Disiasat Mengikut Akta SPRM 2009 Dan Akta Penjagaan Pengubahan Uang Haram Penjagaan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram EMLE TFPU E 2001 Nah Sedara-sedara Kalau Mereka Akan Membantu Siasatan SPRM Kenapa Mereka Tidak Istiara Saja Harta Tapi Kita Nantikan Saja Sehingga Tarik Tempo Yang Ditentukan Adakah Kalau Mereka Gagal Untuk Membantu Siasatan Dan SPRM Pula Mendapati Mereka Bersalah Mereka Akan Ditangkap Masuk Penjara Adakah Perkara Ini Akan Berisiko Untuk Membuatkan Mereka Berdua Anak Kepada Tun Mahadir Berisiko Untuk Masuk Penjara Nah Ini Pasti Satu Kejutan Buruk Untuk Tun Mahadir Sudahlah Kita Lihat Tun Mahadir Hari Penisytiaran Harta Serta Mokuzani Pula Disiasat Mengikut Akta SPRM 2009 Dan Akta Pencegahan Pengobatan Uang Haram Pencegahan Pembayaan Gengerasan Hasil Dari Aktiviti Haram